hai 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 semuanya Selamat datang di channel YouTube Nila Erliana dan kali ini aku lagi bikin video glow makeup dan kalau kamu suka look yang seperti ini simak tutorialnya ya Nah ini wajah model sebelum aku makeup dan pertama akan aku bersihkan dulu wajahnya pakai micellar waternya dari Garnier dan aku pilih warna pink karena ini sangat cocok untuk kulit yang sensitif ini sangat cepat membersihkan noda di wajah dan juga sisa-sisa makeup dan dia juga hasil akhirnya seger tidak ada minyak-minyaknya dan enggak ada parfumnya jadi pas banget buat kulitnya yang gampang jerawatan dan segala jenis kulit dan enggak perlu diusap yang terlalu kenceng dia juga udah bisa mengangkat kotoran selanjutnya cuci muka dengan facial wash dari wetlab facial wash ini ada efek mencerahkan dan menyegarkan kulit jika sudah cuci mukanya tap-tap wajah kalian dengan handuk khusus untuk wajah dan kemudian segarkan lagi wajah kalian dengan toner cukup di-tap-tap aja jangan digosokkan ya Hai toner ini juga sangat bagus buat mencerahkan wajah dan selanjutnya pakaikan essence aku pakai dari Afoskin kelebihan dari essence ini adalah memudarkan bekas jerawat dan juga menghilangkan beruntusan dan yang sangat penting adalah serum biar makeup kamu lebih awet dan aku pakai dari something serum ini melembabkan dan membantu mencerahkan kulit kamu sekaligus membuat kulit kamu tampak lebih halus dan monsternya aku pakai dari L'Oreal wet perfect clinical dan ini udah ada SPF-nya untuk foundationnya aku gabungin Ultima 2 dengan Maybelline Fit Me dan ini jadi perpaduan yang sempurna untuk kulit berminyak biar jadi lebih awet dan selanjutnya aku pakai Transclusion Face Powder dari Ultima 2 dan pakai set yang netral di-tap-tap aja pakai yang banyak enggak bedak bedak ini bagus banget kalau lama-kelamaan dia nyatu banget ke kulit selanjutnya pakai pelembak bibir dari Lip Eyes dan ini adalah produk-produk untuk mata ada penjepit bulu mata ada maskara dari Maybelline dan juga eyeliner spidolnya dari Jackdoll dan eyebrow pencilnya dari you dan juga ada QL untuk eyeliner dan aku bikin alisnya nggak terlalu on point ya kemudian aku rapikan dengan sisa foundation yang tadi aku mixing biar lebih kelihatan agak rapi aja ya Nah kemudian bekas foundationnya kamu tep-tep pakai saput bedak yang tadi dan brush yang aku pakai disini dari make up for you yang udah pernah aku review kemudian eyeshadownya dari beauty creation yang Olivia dan ini yang bener-bener aku pakai tuh udah kayak gitu tuh sering aku pakai banget nah ini warna pertama aku pakai warna coklat dan koral kejadian satu dan aku pakai di seluruh kelopak mata dan juga aku tarik ke sudut bawah mata warna yang sama ini agar mata kamu terlihat lebih besar dan aku tambahin warna putih untuk di inner corner nya dan aku tambahin glitter di kelopak mata ini nggak ada merknya ya tapi kalau kamu punya yang lebih bagus kamu boleh memakainya waktunya pakai eyeliner dan ini aku pakai dari QL nah untuk eyeshadow kedua mata sudah jadi selanjutnya ke bulu mata kamu terserah pakai apa aja yang penting bentuknya nggak terlalu tebel dan untuk softline nya aku pakai matake brown yang bikin penampilan kamu langsung cetar berubah selanjutnya ke paletnya make over yang dalam satu palet itu udah ada blush on shading dan banyak macam disini dan sekarang waktunya shading hidung aku nggak pakai shading dalam ya dan selanjutnya untuk kontur wajah bisa ini ya kan ia ya ini bagaimana bahaya Lanjut lagi ke blush on Dan aku pakai warna coral peach Dan dagunya juga aku kasih blush on ya Biar gak pucat Biar kelihatan cantik Lanjut highlighternya Aku dari paletnya Beauty creation yang tadi Untuk bibirnya aku pakai Wardah long lasting yang nomor 19 Dan inilah hasilnya Terima kasih sudah menyaksikan video Dari Nila Erliana Semoga kamu suka Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Ke seluruh social media yang kalian punya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya